Intro Masyarakat Kota Malang dibuat heboh dengan sebuah unggahan seseorang yang mengaku positif COVID-19 namun masih tetap jalan-jalan. Unggahan tersebut awalnya diposting di aplikasi Facebook dan kini sudah tersebar luas di berbagai media sosial. Terkait unggahan yang meresahkan ini, Wali Kota Malang Sutihaji turut angkat bicara. Wali Kota Malang Sutihaji merasa geram dengan adanya seseorang yang mengaku positif COVID-19 namun masih tetap keluyuran. Mengenai kasus itu, Sutihaji mengaku sudah mengetahui identitas pria yang mengaku positif COVID-19 tersebut. Ia mengatakan Polresta Malang Kota akan memanggil pria tersebut untuk dimintai keterangan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sebuah akun Facebook menuliskan tentang kunjungannya ke Kota Malang, Jawa Timur. Salah satu tempat yang ia datangi adalah toko swalayan Lailai. Dalam unggahan itu, si pemilik akun mengaku bahwa dirinya positif COVID-19. Semula, ia berniat untuk pergi ke Bali namun gagal karena dirinya positif COVID-19. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk jalan-jalan ke Kota Malang. Dalam unggahan itu, ia bahkan juga bercerita soal gejala yang dialami. Tangkapan layar unggahan itu kemudian ditweet oleh sebuah akun di media sosial Twitter hingga akhirnya viral. Sementara itu, kasat reskrim Polresta Malang Kota, Kompal Tinton Yudharyambodo menerangkan, polisi akan mengklarifikasi pemilik akun Facebook itu. Klarifikasi ini dilakukan untuk memastikan apakah ia benar terpapar COVID-19 atau tidak. Meski begitu, Tinton tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai unggahan yang viral itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!